assalamualaikum sobat YouTube selamat datang di ahlul the project channel bagaimana cara memasang timer Panasonic atau timer 24 jam untuk menghidupkan sebuah lampu apa fungsi timer ini bagaimana cara kerjanya bagaimana cara pemasangan kabelnya dan bagaimana cara settingnya oke timer perpewaktu 24 jam ini ialah sebuah komponen listrik yang berfungsi untuk mengontrol menghidupkan dan mematikan sebuah lampu atau perangkat listrik lainnya sesuai waktu yang kita setting timer ini fungsinya sama juga seperti sebuah saklar lampu cara kerjanya timer ini akan berputar atau berotasi searah jarum jam seperti jam analog pada umumnya atau sama persis seperti jam analog di setiap rumah kawan-kawan hebatnya timer ini akan tetap bekerja atau akan terus berputar searah jarum jam tanpa perlu di setting ulang walaupun dalam keadaan listriknya padam karena sudah tersedia baterai di dalamnya namun yang perlu kawan-kawan ingat timer ini rata-rata ketahanan baterainya sekitar tiga jam di saat listriknya padam melebihi tiga jam biasanya timer ini waktunya akan bergeser dan harus di setting ulang lagi sesuai waktu sekarang baiklah begini cara pemasangan kabelnya di sini saya akan mencontohkannya untuk mengontrol menghidupkan dan mematikan sebuah lampu pertama netral input dari sumber masuk dulu ke netral input timer yaitu yang berkode S2 selanjutnya netral output dari timer yaitu yang berkode L2 langsung masuk ke lampu kedua arus input dari sumber masuk dulu ke input MCB selanjutnya dari output MCB arusnya masuk ke input timer yaitu yang berkode S1 dan dari output timer yaitu yang berkode L1 langsung masuk juga ke lampu cara pengkabelannya sudah selesai sekarang Mari kita setting timernya dan saya juga akan menjelaskan ke kawan-kawan teknik-teknik dalam menyeting sebuah timer coba kawan-kawan perhatikan gambar panah berwarna hitam ini atau yang ada tulisan present time ini fungsinya sebagai tanda batas untuk pedoman kita saat menyeting waktu hidup dan matinya sebuah timer yang berwarna biru ini atau yang seperti garis-garis biru ini fungsinya sebagai tempat untuk kita menyeting waktu hidup dan matinya timer ini caranya tinggal kita tekan satu persatu atau tekan persegmen ke arah luar persegmen ini waktunya sekitar 15 menit yang perlu kawan-kawan ingat saat yang biru ini posisinya ke arah luar tandanya waktu timer saat menghidupkan sebuah timer lampu atau posisi di saat kontak pada timer ini menjadi terhubung dan menghidupkan perangkat yang dikontrol timer ini dan saat yang biru ini posisinya ke arah dalam tandanya waktu timer saat mematikan sebuah lampu atau posisi di saat kontak pada timer ini menjadi terputus dan mematikan perangkat yang dikontrol timer ini selanjutnya yang terdapat angka 1 sampai angka 24 inilah sebenarnya waktu pedoman buat kita saat menyeting timer ini kapan waktu hidup dan kapan waktu matinya timer ini tinggal kita lihat angka ini dimulai dari angka 1 artinya jam 1 malam dan diakhiri angka 24 artinya jam 12 malam jadi tekanlah yang biru ini satu persatu dan sesuaikanlah dengan angka di sebelahnya dari jam 1 malam sampai jam 12 malam selanjutnya yang terdapat angka 1 sampai angka 12 ini dan terdapat juga jarum pendek dan jarum panjang fungsinya sama persis seperti jam analog di rumah kawan-kawan yaitu untuk menyeting waktu sekarang setelah kawan-kawan selesai menyeting waktu hidup dan matinya timer ini untuk mengontrol seperti sebuah lampu yang terakhir baru kawan-kawan setting jamnya caranya tinggal kawan-kawan sentuh bodi jamnya seperti ini dan putar ke arah kanan dan posisikan jarum pendeknya dan jarum panjangnya ke posisi waktu saat kawan-kawan selesai menyeting contohnya kawan-kawan selesai menyeting timer ini saat jam 3 siang maka arahkan jarum jamnya tepat juga jam 3 siang dan yang terakhir coba kawan-kawan perhatikan di pojok kanan bawah ini ini adalah sebuah tombol geser atau suite manual dan auto yang fungsinya saat kita arahkan ke posisi tengah atau ke posisi auto maka timer ini akan bekerja sesuai perintah yang kita setting saat kita arahkan ke posisi atas atau ke posisi off maka timer ini akan mematikan lampu ini selamanya atau selama posisinya kita arahkan ke posisi off dan saat tombol geser ini kita arahkan ke posisi bawah atau ke posisi on maka timer ini akan menghidupkan lampu ini selamanya atau selama posisinya kita arahkan ke posisi on baiklah sekian dulu videonya mudah-mudahan bermanfaat wassalamualaikum selamat menikmati